Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai keuanganku yaitu gajian di bulan April nah jadi fungsinya aku mencatat keuangan adalah supaya pengeluaran dan pemasukan bisa terkontrol jadi keuangan yang ada di kita yang kita punya itu bisa lebih hemat pengeluarannya dan juga bisa lebih terkontrol ataupun misalkan kita bisa lebih punya planning gitu ya mengenai rencana keuangan kita nah buat temen-temen yang pengen tahu caranya aku mengatur keuangan kayak gimana langsung aja simak videonya oke jadi disini ketika aku mau setting pengeluaran aku yang pertama income nya itu adalah 5 juta income ku per bulan kemudian yang di aku catat dan aku garis bawahi ada pengeluaran wajib atau pengeluaran tetap dan ada pengeluaran yang berubah nah untuk pengeluaran wajib diantaranya ada ngasih mama yaitu 700 ribu kemudian ada ngasih ade aku 200 ribu kemudian ada nabung 500 ribu sedakah jangan lupa ya 150 ribu terus kemudian ada arisan juga 600 ribu nah untuk kebutuhan ini ini adalah pure kebutuhan yang aku selalu keluarkan tapi kalau misalkan kalian punya rinci yang tersendiri bisa diganti nominalnya gitu ya atau misalkan bisa diganti pengeluaran wajibnya apa aja nanti kalian bisa setting sendiri kemudian untuk pengeluaran yang berubah itu maksudnya pengeluaran yang tidak selalu tetap diantaranya ada belanja bulanan kemudian ada jajan dan makan kemudian ada bensin dan seterusnya ya untuk belanja bulanan itu aku save 500 ribu jadi kadang ada 500 ribu kemudian ada 300 ribu itu tergantung kebutuhan kemudian jajan dan makan itu aku save 600 ribu sebenarnya sih kadang bisa berubah juga ya kalau misalkan aku makan bermacam-macam yang agak mahal kemudian atau yang murah itu pasti apa namanya rinciannya berbeda kemudian ada bensin juga 150 ribu dan skincare juga 100 ribu kadang berubah-ubah juga ya kadang cuma misalkan beli pelembab doang atau apa gitu kemudian ada paket data juga dan bayar listrik ini juga sama kadang paket data bisa bertambah atau misalkan kadang bayar listrik juga bisa mahal atau bisa turun kemudian disini juga ada belanja mingguan sekitar 50 ribu dan ini juga sama kadang bisa berubah-rubah kadang hanya 30 ribu seminggu atau kadang bisa lebih besar ya kebutuhannya gitu nah jadi ini adalah pengeluaran aku biasanya per bulan tuh kayak gini nah buat teman-teman yang memang pengen save money atau misalkan pengen mengatur keuangan secara detail atau secara rinci boleh banget kayak ditulis kemudian di planning dan lain-lain gitu dan ini adalah salah satu planning up planning aku sendiri atau misalkan pengaturan keuangan aku sendiri yang aku buat setiap bulannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kemudian setelah dijumlahkan income aku kan 5 juta kemudian dikurangi pengeluaran wajib dan juga pengeluaran yang berubah itu sisanya tinggal 880 ribu nah sisa uang ini adalah uang sebagai apa ya kayak jaga-jaga gitu loh kalau misalkan pengeluaran aku lebih besar itu aku pasti ngambil dari sisa uang ini kalau misalkan pengeluaran aku lebih kecil ya berarti aku bakalan simpan sisa uangnya itu ke 880 jadi akan bertambah gitu ya nominal dari 880 ribu ketika keuangan aku hanya sedikit dikeluarkan nah setelah itu aku juga biasanya nulisin pengeluaran mendadak jadi tuh pengeluaran mendadak itu adalah pengeluaran yang dadakan banget misalkan ada kebutuhan mendadak beli A, B, C, dan D atau apapun itu maksudnya jadi itu akan masuk ke pengeluaran mendadak karena kan kebutuhan tiap bulan tidak mungkin selalu sama ya pasti aja ada pengeluaran yang kita keluarkan itu serba mendadak gitu jadi makanya kita harus benar-benar siap uang yang akan kita gunakan itu adalah uang yang mana gitu dan part yang terakhir itu adalah evaluasi keuangan jadi evaluasi keuangan ini aku gunakan kalau semacam misalkan pengeluaran mendadaknya itu apa aja sih kemudian berapa nominalnya dan harus seperti apa pengaturannya supaya tidak ada pengeluaran yang meledak banget gitu ya jadi aku selalu nulis evaluasi keuangan di akhir bulan gitu setelah semua rincian atau semua kebutuhan itu udah ada kemudian aku tulis disini kemudian dievaluasi di keuangannya misalkan kekurangannya apa kemudian apa yang harus dilakukan supaya tidak terlalu boros atau tidak terlalu banyak pengeluaran dan buat teman-teman yang udah nonton video aku makasih banyak jangan lupa ya like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan saksikan terus video-video yang bakalan aku share mengenai pengaturan keuangan see you on my next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati